Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Ya, 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia Saatnya belajar, selamat pendengar Belajar di Radio Magelang FM Apakah baru sahabat adik-adik di rumah sudah siap belajarkah di sore ya wah? Udah sore hari ini, gimana nih kabarnya? Semoga kita doakan sehat selalu Program Belajar di Radio Magelang FM Ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Hadir sebagai alternatif pembelajaran adik-adik semua Untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar makin menyenangkan Wah ini bareng Magelang FM ya Dan sekarang di sore hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia Dengan tema teks berita Bersama guru yang sudah hadir di sini Yaitu adalah Ibu Mimin, kemudian Pak Agam dan Pak Amso Adik-adik ini juga bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu Guru Di lain telepon di nomor 366-899 Atau WhatsApp di nomor 0815-783-80866 Dengan format nama, kemudian nanti bisa menjelaskan asal sekolahnya dari mana Dan pertanyaan yang ingin disampaikan Selamat belajar! Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Baik, sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Bapak Dr. Andes Agus Ujito Dan juga tak lupa kami sampaikan Selamat sore kepada Ketua MKKS SMP MTS Kota Magelang Bapak Nurwiono SPD MPD Dan juga kami sampaikan Selamat sore dan salam bahagia kepada Ketua MGMP Bahasa Indonesia Ibu Siti Suratiah MPD Dan juga yang sangat kami cintai dan banggakan Seluruh siswa dan siswi SMP di seluruh Kota Magelang Khususnya kelas 8 Yang pada sore hari ini kita akan bersama-sama Belajar materi yang sudah kalian tunggu-tunggu Yaitu materi tentang teks berita Dan jangan lupa tetap semangat Karena nanti di akhir pembelajaran ini Akan ada paket data gratis Bagi siswa yang menyimak materi dengan baik Dan nanti akan ada kuis Yang akan diberikan untuk kalian semua Dan agar lebih mempermudah Pemahaman kalian tentang materi yang akan kami sampaikan Siapkan juga buku paket Bahasa Indonesia Yang sudah kalian miliki Dan juga bisa kalian siapkan juga Pedoman umum Bahasa Indonesia Baik tentu saja disini saya tidak sendiri Saya bersama dengan dua orang rekan guru yang Sangat ganteng dan sangat cantik Di depan saya sudah ada Ibu Mimin Selamat sore Ibu Sore Sore anak-anak semua di seluruh Kota Magelang dan sekitarnya Baik Ibu Mimin sepertinya sudah tidak sabar ini Ini ingin mengambilkan materi berita Sudah siap ya bu ya Insya Allah Baik Dan di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Amsol Oh iya Selamat sore anak-anakku Selamat sore Pak Agam Baik dan saya sendiri Tadi sudah disebut oleh Pak Amsol Saya adalah Pak Agam Dan kami bertiga disini Akan menyampaikan materi Mengenai teks berita Yang itu merupakan materi Yang ada di kelas 8 SMP Baik Agar lebih menambah semangat kita nih Pak Amsol dan Bu Mimin Sore hari ini Biar belajarnya lebih semangat Barangkali tadi sudah berlelah-lelah Pembelajaran daring begitu ya bu Iya Baik Kita dengarkan dulu lagu berikut ini Biar saja ku tak sehebat matahari Tapi selalu ku coba tuh menghangat kamu Biar saja ku tak setegak batu karang Tapi selalu ku coba tuh melindungimu Biar saja ku tak seharum bunga mawar Tapi selalu ku coba tuh mengharum kamu Biar saja ku tak seharum bunga mawar Tapi selalu ku coba tuh menghindar kamu Biar saja ku tak seharum bunga mawar 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 Tapi selalu ku coba tuh menghindar kamu Kupertahukan kau demi kehormatan bangsa Kupertahukan kau demi tumpah darah Semua pahlawan-pahlawanku Biar saja ku tak seharum bunga mawar 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 Setambah semangat Bu Baik Pak Amsol dan Bu Mimin Barangkali sebelum memulai pembelajaran Ada pesan-pesan ya terkait barangkali protokol kesehatan Yang harus selalu dijalankan oleh seluruh siswa di Kota Makang Silahkan Pak Amsol Iya tentunya itu sangat penting ya Pak Agam Yang pertama kita harus selalu pakai masker Betul Pak Amsol Pakai masker itu wajib kemana-mana harus pakai masker Sekarang ada razia loh Bu kalau tidak pakai masker ya Oh iya betul Jaga jarak jangan lupa Kemudian jangan lupa juga cuci tangan Tentunya sebelum makan ya Bu Ya ketika kita memegang sesuatu dan sebagainya Lebih baiknya cuci tangan Dan olahraga Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Juga makan makanan yang bergisi Begitu Pak Baik 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 Itu tadi pesan-pesan protokol kesehatan Yang harus siswa sekalian pahami dan jalankan Agar kita segera mengakhiri masa pandemi ini Agar kita bisa kembali belajar bertatap muka di sekolah Kangen ya Pak ya Tata Muka dengan anak-anak ya Sudah kangen dengan anak-anak ini Akhirnya kita harus belajar dengan ONR seperti ini Bu Baik kita masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu terkait materi teks berita Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Amsol Silahkan Bapak Terima kasih Pak Agam Sebelum saya menyampaikan materi Saya ingin bertanya kepada Pak Agam sama Bu Mimin Tadi pagi Bu Mimin sudah membaca atau melihat berita belum? Sudah Sudah Melihat atau membaca Bu Mimin? Mendengarkan ada juga Kemudian membaca juga Sudah Sudah Berarti setiap hari selalu memperbarui informasi-informasi mengenai berita Ya betul Itu penting Pak kita harus mengetahui berita yang terkini Supaya tidak ketinggalan zaman Kalau Pak Agam sendiri? Sudah Tadi saya sudah mendengarkan Kemudian saya juga sudah membaca Dari internet, dari koran Berita terkini yang ada di sekitar kita Kalau kita semangat berarti anak-anak di rumah Harus lebih semangat ya Bu Kalau gurunya semangat anak-anak juga harus semangat Iya Jadi pengertian teks berita itu adalah Laporan peristiwa penting Yang berupa fakta dan aktual Laporan peristiwa penting yang berupa fakta dan aktual Itu tadi pengertian berita ya Pak? Pengertian berita Jadi pertama berita itu harus penting Dan juga harus berupa fakta dan aktual Berupa fakta itu sesuai dengan kenyataan Kalau tidak sesuai dengan kenyataan Berarti itu bukan berita yang baik Iya bukan berita yang baik Bu Kalau istilahnya anak sekarang apa Bu itu? Berita yang Iya Hock Berita yang hoax Yang tulisnya hoax Iya Jadi kalau memberitakan sesuatu harus itu yang berdasarkan fakta Karena kalau nanti tidak berdasarkan fakta Nanti kita dikira menyebar berita bohong Nah ada undang-undangnya ya Pak Apalagi sekarang ini sedang marak pelaporan terkait berita yang tidak benar Jadi kita apalagi siswa sekalian sebagai pelajar harus mampu menyampaikan berita yang sesuai fakta Dan berita itu harus mampu dipertanggung jawab Makanya materi berita disampaikan di kelas 8 ya Pak Betul sekali Karena kalau semakin dini berarti kan semakin bagus Anak-anak tahu ya bagus Dan anak-anak juga mulai sekarang ini juga belajar untuk tidak menyebarkan berita-berita yang bohong Kemudian anak-anak juga harus pandai-pandai menyaring berita itu apakah benar atau tidak Sebelum di-sharing ya Bu tentunya Iya sebelum di-sharing harus di-sharing dulu ya Itu tadi unsur berita yang pertama adalah faktual Artinya harus sesuai dengan fakta Tadi Pak Amsol juga menyebutkan bahwa berita itu harus aktual Maksudnya apa itu Pak Amsol? Aktual itu adalah berita yang terkini Yang baru Yang hangat dibicarakan di masyarakat Kalau di masa seperti ini ya Yang selalu hangat di telinga masyarakat adalah pandemi COVID-19 Meskipun COVID itu sudah lama ada di beritanya Tapi perkembangan tentang COVID itu pasti ditunggu-tunggu oleh orang-orang Iya Bu Padahal itu pertama kali berita itu muncul mungkin 6 atau 5 bulan yang lalu ya Bu Betul ya Tapi sampai sekarang masih Semangat kita Saya pun juga semangat membaca berita tentang COVID tersebut Luar biasa Kita sudah mendapatkan 2 poin penting dari berita Yaitu berita itu harus berupa fakta dan aktual Silahkan dilanjutkan Pak Amsol berikutnya Selanjutnya yaitu adalah unsur pembangun teks berita Iya Kalau tadi ciri-cirinya itu harus berupa fakta dan aktual Yang selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun teks berita Iya Pak Amsol sebelum kita masuk ke unsurnya tadi kalau saya menambahkan selain berupa fakta dan aktual Berita itu juga medianya bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis Iya itu perlu anak-anak ketahui juga Jadi media berita itu bisa secara lisan maupun secara tertulis Berarti seperti koran itu bisa ya Bu? Bisa ya karena itu secara tertulis Kalau secara lisan bisa melalui radio, melalui televisi dan sebagainya Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang Unsur-unsur pembangun berita Anak-anak di sekolah masing-masing sudah diberikan teori tentang unsur-unsur berita Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan 5W1H Tetapi dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Adek Simba Nah itu yang dikenal dulu waktu kita masih belajar dan anak-anak perlu ketahui bahwa sekarang ada perkembangan terbaru Pak Yaitu unsur Adek Simba Sekarang ada penambahan yaitu Adek Simba Be Adek Simba Be Be itu adalah perluasan dari How How yang dari bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris How itu bisa menanyakan bagaimana dan bisa menanyakan jumlahnya Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana itu menanyakan proses terjadinya Kalau jumlahnya berapa Menanyakan jumlah itu berapa pertanyaannya Sehingga di dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan Adek Simba Be Begitu Bapak Berarti kalau dalam bahasa Inggris kita mengingatnya atau kita ketahui 5W plus 1H Ternyata di dalam bahasa Indonesia sendiri ada akronim ya Bu Iya betul Adek Simba Be Nah ini untuk mempermudah anak-anak mengingatnya Karena anak-anak sekarang itu senang sekali membuat akronim ya kan Untuk Adek Simba Be itu pertama yang A itu adalah pertanyaan apa Apa itu digunakan untuk menanyakan hal yang sedang terjadi Baik unsur yang pertama itu adalah apa ya Bu Iya Adek Simba Be Itu untuk menyampaikan berita yang terjadi dalam peristiwa itu Iya berita apa begitu pertanyaannya Baik-baik Padahal bisa diberi contoh Bu Oh iya contohnya disini ada sebuah dump truck yang syarat muatan Baru kali menabrak mobil pickup dari arah yang berbeda Itu contohnya tadi ada sebuah dump truck yang syarat muatan batu menabrak mobil pickup dari arah yang berbeda Itu contoh dari unsur apa Berarti kalau dalam keseharian contohnya apa yang sedang ibu lakukan Misalnya bisa gak seperti itu Bu Itu kalau dalam bukan teks berita ya Itu berarti apa yang sedang ibu lakukan bisa Kalau dalam teks berita selalu itu sebuah peristiwa yang ditanyakan Baik-baik Yang kedua adalah di Di itu di mana Yang digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa itu Jadi sebuah peristiwa pasti ada tempatnya Begitu Tempat terjadinya kejadian suatu peristiwa ya Bu Iya betul Dan tentu saja unsur tempat ini sangat luas ya Bu Iya luas Bisa jadi di sebuah kota Iya bisa Bisa jadi di tempat spesifik Misalnya di seberang jalan itu masuk unsur tempat Bu ya Bisa bisa Di bawah pohon rambutan Iya tapi itu kan kalau di bawah pohon rambutan di seberang jalan Itu kalau dalam teks berita kan tidak tahu orangnya Kalau di Jadi anak-anak perlu menyaring tempatnya tidak semua tempat meskipun bisa Tapi kalau dalam teks berita Dimananya itu harus spesifik misalnya di jalan pemuda Nah itu spesifik Jadi orang tahu Oh di jalan pemuda Di jalan pemuda mana? Magelang misalnya Sehingga orang tahu Oh di sana orang bisa mengetahui peristiwa itu terjadi di mana Nah atau misalnya di sebuah tempat yang sudah terkenal Misalnya di Alun-Alun Magelang Selatan Nah itu bisa juga Jadi orang tahu tempatnya Persis tempatnya di situ Begitu Pak Baik Sedikit kita ulas Bu Jadi tadi unsur adik Simbabel yang pertama Ini siswa sekalian tentu juga harus sambil mencatat ya Iya betul Barangkali nanti ini muncul di kuis Bu Iya betul Jadi unsur tadi yang pertama Bu Mimin sudah menyampaikan unsur apa Itu untuk menanyakan hal yang terjadi di berita Kemudian unsur yang kedua adalah unsur di mana Adik Simbabel Kemudian unsur yang ketiga Bu Unsur yang ketiga adalah kapan Ada di di Ada kanya tadi Ada kanya tadi Ada kanya jadi kapan Itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa Contohnya peristiwa tersebut itu terjadi di sekitar jam 2 siang misalnya Itu waktunya Atau tanggalnya juga bisa Boleh ya Bu Boleh Hari juga boleh ya Bu Boleh sekali Malah nanti lebih lengkap lebih bagus Sudah ada tiga unsur A Apa Di Di mana K Kapan Dan yang keempat Bu Yang keempat si Siapa Itu digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam kejadian tersebut Menanyakan pelaku bisa Bu Iya pelakunya dalam peristiwa tersebut Pokoknya orang-orang yang ada dalam peristiwa tersebut Yang terlibat ya Bu Iya Bisa Kalau misalnya wartawan mewawancarai narasumber berarti siapanya itu boleh narasumbernya ya Bu Narasumbernya ya Boleh pelaku boleh narasumbernya juga Boleh ya Kalau di dalam teks berita yang secara tertulis juga biasanya disebutkan itu berita itu dari narasumbernya dari mana Kemudian selanjutnya yaitu M Mengapa itu digunakan untuk menanyakan peristiwa atau hal yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi Mengapa peristiwa itu terjadi Baik Berarti ini ada semacam kausalitas ya Bu Sebab akibat begitu ya Betul Jadi kausalitas sebab akibat antara peristiwa dan penyebabnya apa Baik Baringkali ini ada contoh ini dari unsur mengapa bisa saya bacakan Oh iya silahkan Peristiwa tersebut terjadi akibat sopir dump truck tidak bisa menguasai laju kendaraan Nah itu adalah bagian dari unsur mengapa betul ya Bu Iya betul Padahal kalau misalnya orang bertanya mengapa pasti ada karenanya ya Pak Ya Berarti dua kata ini tidak bisa saling dibisahkan Berarti kalau ada mengapa pasti jawabannya harus diawali dengan karena Karena atau sebab seperti yang dikatakan oleh Pak Agam tadi ada kausalitas ya Ya hubungan kausalitas antara peristiwa dan penyebabnya Baik Sudah berapa unsur tadi ini Bu Satu, dua, tiga, empat, lima Kemudian unsur yang ke enam Enam Yaitu bagaimana Bagaimana Ya digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa itu Jadi prosesnya Berarti ini semacam kronologi singkat begitu? Betul Iya Kronologi singkatnya bagaimana Baik ini barangkali juga ada contoh dari unsur bagaimana Biar siswa sekalian juga lebih paham Yaitu saya bacakan Truk bernomor polisi B9606 FDA itu dikemudikan Triyono 30 tahun Dengan kernet Darsim 39 tahun warga desa Kalikesur kecamatan Kedung Banteng Truk yang mengangkut material batu kali itu Tiba-tiba menabrak mobil pick up bernomor polisi G1928SK Yang dikemudikan Yusmanto 59 tahun Dengan kernet Gini 49 tahun Warga desa Windu Jaya kecamatan Kedung Banteng Itu ya Bu termasuk dari unsur bagaimana Bagaimana Jadi singkat saja Bu ya Ya singkat saja Unsur yang selanjutnya ini Terakhir ini Pak Unsur tambahan tadi Bu ya Unsur tambahan yang sedang moncer ini ya Seperti Kota Magelang Ya moncer Ini di bahasa Indonesia juga ada Akronim yang sedang moncer Yaitu tentang unsur berita Yaitu adek Simba B Nah B nya itu adalah Perkuasan dari how bahasa Inggris Yang di bahasa Indonesia berapa Berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah Jadi kalau dalam peristiwa itu kan mesti ada jumlah Misalnya jumlah korbannya berapa Jumlah kerugianya Jumlah kerugianya Misalnya itu berita tentang kebakaran dan sebagainya Dengan pertanyaan B tadi Baik Saya ingin anak-anak di seluruh Kota Magelang dan sekitarnya Mengetahui Menambahkan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing Bahwa unsur berita yang sekarang adalah Adek Simba B Jangan sampai lupa ya Bu Berhati Iya harus itu Bahkan sekarang kalau mendengarkan ini harus dicatat ini Pak Agar tidak lupa Harus itu Adek Simba B Unsur yang B Berapa ini ternyata ada Dalam unsur-unsur berita Baik sedikit kita ulas lagi Kita review dari yang pertama tadi Pak Amsol sudah menyampaikan tentang Bagian penting dari sebuah berita Yaitu harus aktual dan faktual Kemudian Bu Mimin Menambahkan dengan unsur teks berita Adek Simba B Tadi juga disebutkan ada apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Bagaimana Dan berapa Semakin menarik Pak pelanjatan sore hari ini Tetap semangat Tetap semangat Bumin juga sepertinya semakin menggebu-gebu Pak Iya apalagi berdekatan dengan teman-teman yang gandeng-gandeng Dan masih muda ini ya Iya saya jadi semakin semangat ini Sehingga puji Bumin Baik agar pembelajaran kita semakin bersemangat Bagaimana Pak Amsol? Iya meskipun kita semangat Tapi mungkin anak-anak sedih loh Pak ini Di rumah terus sedih Iya kangen di sekolah juga ya Iya tidak? Iya di rumah sedih Tidak ada kegiatan apapun Baik Kegiatan online terus ya Pak ya Kalau dulu ada apa Anak-anak itu bisa mengarang sebuah teks Tentang kisah kasih di sekolah ya Bu ya Iya Kalau sekarang bagaimana Pak Agam? Baik 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 barangkali untuk mengobati kerinduan siswa sekalian Tentang situasi suasana di sekolah yang sudah lama kita tinggalkan Mari bersama-sama siswa sekalian kita dengarkan sebuah lagu dari Krisya Kisah kasih di sekolah Rizat dan genisan Menunggu di sini Di sudut sekolah tempat yang kau janjikan Ingin jumpa denganku Walau mencuri waktu Berdusta pada guru Menung aku menung Ada sembut merah Yang berbaris di dinding Menatapku curiga Seakan penutannya Sedang apa di sini Menanti pacar jawabku Sungguh aneh tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Jauh dah masa paling indah Masa-masa di sekolah Jauh dah kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Menunggu di sekolah Menunggu di sekolah Menunggu aku menunggu Pada sembut merah Yang berbaris di dinding Menatap ku curiga Seakan penutannya Sedang apa di sini Menanti pacar jawabku Sungguh ada tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Bersama-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Bersama-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Bersama-masa di sekolah Bersama-masa di sekolah Bersama-masa di sekolah Bersama-masa di sekolah Belajar di Radio Magelang FM Ya, 103 agama 5 Radio Magelang FM Di udara untuk semua usia Selamat sore adik-adik Kembali hadir nih Wah, di program Belajar di Radio Magelang FM Dan di sore hari ini nih Kita akan belajar Mata pelajaran bahasa Indonesia Dengan tema Teks berita Wah, ini gurunya Keren-keren banget loh Tadi aja kayaknya Udah sangat detail ya Menjelaskan Ada dari Ibu Mimin Kemudian ada Pak Agam Dan Pak Amsol Ya, adik-adik Disini spesialnya Karena bisa berinteraktif ya Anda bisa bertanya langsung Kepada Bapak Ibu Guru Kalau misalnya Masih kurang jelas begitu Di line telepon Di nomor 366-899 Atau bisa melalui WhatsApp Di 0815-783-80866 Tapi harus ada formatnya nih Namanya siapa Asal sekolahnya dari mana Dan pertanyaan yang ingin disampaikan apa Dan yang paling menarik Nanti kita bakal ada kuis Ada 3 kuis yang hadiahnya Wah, ini pasti dinanti juga Sama adik-adik ya Hadiahnya adalah Voucher Voucher guys Akhirnya selamat belajar Baik, kembali lagi bersama kami Tim MGMP Bahasa Indonesia Kota Magelang Yang sore hari ini Kita bersama-sama belajar Materi tentang teks berita Yang itu diajarkan di kelas 8 Bersama dengan Ibu Mimin Yang masih tetap sengat Dan juga bersama Pak Amsol Baik, tadi juga sudah disampaikan banyak Oleh Ibu Mimin Saya dan juga Pak Amsol Tentang unsur-unsur berita Dan juga pengertiannya Kita lanjutkan materi berikutnya Ini akan disampaikan oleh Pak Amsol Yaitu mengenai struktur teks berita Silahkan Pak Kalau sebelumnya tadi kita sudah belajar mengenai pengertian Unsur penting dari teks berita Yang selanjutnya Kita belajar mengenai struktur dari teks berita Pasti di sekolah Anak-anak semua sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru semuanya Struktur teks berita yang pertama Itu adalah judul Setiap teks atau setiap tulisan Pasti memiliki judul Nah, judul itu sendiri harus bersifat padat Jelas dan menarik Judul tidak boleh terlalu panjang Dan tidak boleh terlalu pendek Itu struktur yang pertama Yaitu judul berita Judul berita Pak ya Jadi judul berita Judul berita ini tentu harus sangat menarik Pak ya Harus Karena menarik pembaca Iya Karena kalau misalnya kita membeli buku Sebuah buku cerpen atau apapun lah Yang pertama dilihat bukan isinya Tapi dilihat judulnya terlebih dahulu Makanya semakin menarik judul berita Berarti akan semakin menggugah orang untuk membaca Membacanya Tentu judul ini disesuaikan dengan isinya Iya harus Kalau melenceng dengan judulnya Ya itu berarti tidak sinkron antara Menggambarkan isinya Iya Tapi gambaran tentang isinya itu harus menarik Iya harus menarik Sehingga orang mempunyai rasa ingin tahu Apa toh dengan judul ini gitu kan Makanya tadi Pak Amsol menyebutkan bahwa judul itu Sifatnya harus singkat, padat, jelas, dan menarik Baik itu adalah struktur yang pertama Pak Adalah judul berita Struktur yang kedua Yaitu kepala berita Kalau di buku paket ada istilah lain yaitu Lead Iya bu ya Iya lead berita Berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan Biasanya berisi penjelasan singkat dari adik Simbabe Oh gitu ya Pak ya Jadi unsur berita adik Simbabe ini masuk di bagian ini Pak Iya kepala berita Tapi secara singkat Tidak keseluruhan ya Secara singkat Cuma bagian awalnya saja gitu Pak Berarti kalau perkembangan dari adik Simbabe itu nanti di struktur yang lain Tapi di kepala berita atau lead itu cuma gambaran awal mengenai berita yang mau diberitakan Poin penting Ya poin pentingnya Kepala berita itu disampaikan oleh Pak Amsol seperti itu bahwa unsur adik Simbabe itu disampaikan secara singkat Dan tentunya jelas di bagian ini Kemudian di struktur yang ketiga Pak ada apa ini disini Nah struktur yang ketiga yaitu adalah tubuh berita Nah kalau tadi kalau di kepala berita itu mengenai gambaran awal mengenai sebuah peristiwa Kalau di tubuh berita disini menjelaskan secara rinci mengenai adik Simbabe Secara rinci Berarti kalau secara rinci ini bagiannya bisa dikatakan lebih luas begitu Pak Iya lebih luas Lebih panjang juga ya Kalau di dalam teksnya paragrafnya lebih panjang daripada yang lead tadi ya Karena ini menjabarkan adik Simbabe tadi ya Menjabarkan adik Simbabe Kalau yang kepala berita tadi gambaran awal mengenai adik Simbabe Tapi kalau tubuh berita menjabarkan adik Simbabe Secara rinci Secara rinci bagus Baik sudah tiga struktur Kemudian masih ada satu struktur lagi Pak yang perlu disampaikan ini kan anak-anak Struktur yang terakhir adalah ekor berita Biasanya berisi simpulan, ajakan, saran, kritik, dan rangkuman dari tubuh berita Berarti ekor berita itu diambil dari tubuh berita Inti dari tubuh berita itu dapat dimasukkan ke ekor berita Menarik sekali ini struktur berita yang pertama tadi sudah disampaikan Silahkan anak-anak jangan lelah, jangan bosan untuk mencatat Tetap semangat Tetap semangat dong seperti Pak Amsol dan Bu Median ini Karena nanti di akhir acara atau di pembelajaran ini akan dibagikan paket internet kepada siswa sekalian yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari kita Oke Bapak Ibu Guru ini sepertinya ada satu atensi ya Dari Faza Akbar Priambodo ini dari SMP 2 Magelang Yang ingin bertanya, tadi adik simbab itu kepanjangannya apa ya? Soalnya sinyalnya jelek begitu Ibu Bapak Silahkan Diulangi lagi Ibu, jangan jelas Ibu Untuk adik Priambodo, terima kasih atas atensinya Akan saya ulangi lagi Unsur berita adik simbab B A itu Apa? Digunakan untuk menanyakan hal yang sedang terjadi Yang kedua Di, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa itu Ketiga K Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa Lanjutnya C Si, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam kejadian tersebut Selanjutnya M Mengapa? Digunakan untuk menanyakan peristiwa atau hal yang mengakibatkan Saya ulangi Digunakan untuk menanyakan hal yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi Unsur selanjutnya B Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa itu Yang terakhir adalah B Berapa? Menanyakan jumlah Jadi adik Simba B Itu adalah A Apa? D Dimana? K Kapan? Si Siapa? M Mengapa? B Bagaimana? B Berapa? Begitu ya adik Priam bodoh Oke baik Itu tadi penjelasan dari ibu guru ya Semoga sudah terjawab Dan ini ada satu atensi lagi ibu Dan bapak dari Devan SMP Negeri 2 Pagelang Bagaimana mencari struktur berita dalam sebuah berita? Baik pertanyaan dari adik Devan tadi Bagaimana mencari struktur pada sebuah berita? Baik ada yang mau menjawab? Bu Mimin atau Pak Amsal? Ya silahkan Pak Amsal yang tadi menyampaikan struktur berita Bagaimana cara mencari struktur teks berita? Berarti kalau mencari struktur ini berupa tulis ya bu? Berupa teks ya Berarti kita baca teksnya terlebih dahulu Pasti disitu ada judulnya Oh udah tau kan ini ada judulnya Jelas kalau itu ya jelas Terus yang kedua Kepala berita Biasanya itu diawali dengan nama kota Iya betul Nama kota Kalau misalnya di kota Magelang ya ditulis Magelang Terus ada kolom kurung Dalam kurung ya Tanda kurung ya bu Itu diisi dengan tanggal Tanggalnya Itu untuk kepala beritanya Nah itu biasanya cuma satu paragraf bu Iya betul Kalau kepala berita satu paragraf Satu paragraf Berarti paragraf selanjutnya Itu berarti masuk ke tubuh berita Iya Dan ini perincian dari jawaban adik Simba tadi Masuk di tubuh berita Iya Kalau yang tadi yang pertama itu judul Pasti sudah ada di bagian atas sendiri Yang kedua kepala berita Biasanya dimulai dengan nama kota Terus paragraf selanjutnya Atau paragraf kedua Itu biasanya masuk ke struktur berita Tubuh berita Iya betul Nah ekor berita biasanya terletak di paragraf paling terakhir Yang merupakan isinya bisa simpulan Simpulan bu Iya dari simpulan itu nanti ada juga di dalam berita yang berupa ajakan Iya kan Itu saran kepada pembacanya dan sebagainya Itu caranya ayah Kalau kita mencari struktur berita pada tag berita Lebih gampang ya bu Iya Sangat mudah sekali itu adik Siapa tadi? Devan Devan dari SMP Negeri Duwama Magelang Terima kasih Devan atas atansinya Iya silahkan mungkin akan dilanjutkan dengan materinya Baik Terima kasih kepada siswa sekalian yang sudah aktif bertanya Yang lain silahkan ayo jangan mau kalah Biar semakin paham dan pembelajaran kita semakin bermanfaat Kalau mau atensi bisa menghubungi 082-325-959-213 Baik Baik Selanjutnya materi yang akan kita sampaikan Tadi struktur sudah Nah sekarang nih bagian yang biasanya dikeluhkan oleh siswa ya Bumi Min? Iya betul Menjadi momok dalam sebuah materi Betul sekali karena ini materinya sangat luas Luas sekali Yaitu tentang unsur kebahasaan teks berita Yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Amsol Silahkan Pak Unsur kebahasaan dari teks berita itu sendiri Yang pertama penggunaan bahasa baku Kalau dulu istilahnya apa ya Bu? Kalau dulu ada EJD Iya dulu Dulu ya Perdoman untuk bentuk baku itu bisa kita lihat ke kamus bahasa Indonesia Tapi sekarang juga sudah untuk memantapkan bentuk baku itu di dulu EJD Dulu EJD Bu Tapi sekarang sudah diganti Pak Sudah berapa perubahan ya Bu? Ada Dulu EJD EJD Terus EBI kalau gak salah ya Bu? Iya Ejaan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Terus sekarang? Yang terbaru adalah PUEB Apa itu Pak Agam? PUEB itu adalah pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Iya jadi anak-anak kalau beli pedoman jangan yang EJD lagi Itu edisi lama Iya karena bahasa ilmu bahasa itu ada perubahan Nah perubahan-perubahan itu ada di PUEB Iya gitu Nanti kalau misalnya anak-anak nanti beli Kalau sekarang tidak perlu beli sih Bu Oh iya Sekarang pasti anak-anak memiliki handphone ya Iya Sekarang handphonenya juga sudah canggih-canggih Iya zaman kekinian Iya di playstore juga ada Iya betul bisa aplikasi yang PWB itu bisa dicari di internet Nah tadi ciri kebahasaan yang pertama adalah penggunaan bahasa baku Contohnya kuitansi itu yang baku bagaimana Bu? Iya kalau itu penggunaan baku secara tertulis ya Iya secara tertulis Biasanya anak-anak masih keliru kalau kuitansi Contoh salah satunya kuitansi itu pakai KWI ya kan Tapi yang betul kuitansi itu pakai KUA Iya KUA Bukan kantor urusan agama ya Iya beda lagi itu KUA ya KUI Ya kuitansi Jadi semua yang menggunakan KWI bisa dikategorikan tidak baku Bu Iya Contohnya lagi selain kuitansi kuantitas Iya betul bukan kuan bukan KWI ya Iya Karena sekarang yang KWI-KWI itu tidak diminati oleh anak-anak Iya Pak Amsol selain secara tertulis juga kita biasanya menggunakan bahasa baku secara lisan Itu dalam situasi resmi itu kadang juga harus menggunakan bahasa baku ya Iya Bu Itu contohnya Misalnya kita ngomong gue, lo Iya itu tidak boleh kalau dalam situasi resmi karena itu tidak baku Kalau bakunya ya saya yang lebih sopan itu Biasanya juga tak gitu ya Bu Iya tak Enggak Nana sekarang kan bahasanya begitu ya Kalau situasi tidak resmi boleh-boleh saja Tapi kalau dalam tek berita harus resmi Harus resmi Kalau misalnya harus menggunakan bahasa tidak baku bagaimana Bu Penulisannya harus dicetak miring ya Bu Kalau tidak salah itu ya Bu Itu kalau serapan ya Pak Agam ya Kalau serapan baru ditulis dengan miring atau istilah asing Itu ditulis miring Tapi kalau bentuk tidak baku dalam tek resmi tidak diperbolehkan Barangkali bisa digunakan kalau itu merupakan kutipan langsung Bu Betul yang nanti akan kita jelaskan ya Kalau kutipan langsung boleh-boleh saja dalam berita itu Karena itu akan masuk di unsur kebahasaan tekst berita yang kedua Yang akan disilakan oleh Ibu Mimi Silahkan Bu Iya Anak-anakku di Kota Magelang dan sekitarnya Pembahasan unsur berita yang kedua Seperti yang dikatakan oleh Pak Agam tadi adalah kalimat langsung Yang ini anak-anak juga bingung ini Pak Agam, Pak Amsol Kalimat langsung itu yang bagaimana Jadi kalau kalimat langsung itu di dalamnya itu ada petikan langsung yang disampaikan Kalau cara gampangnya itu omongan orang kedua itu ditulis disitu Contoh, ini ada contoh nih ya Roni berkata, aku hari ini tidak masuk sekolah Nah, aku hari ini tidak masuk sekolah itu adalah ucapan dari Roni Jadi ucapan dari Roni itu ditulis disini sebagai petikan langsung Nah, kalau kalimat di dalamnya ada petikan langsung Maka itu dikatakan dengan kalimat langsung Begitu Berarti tanda petik dua itu ya Bu? Nah, itu sih Tanda petik dua Betul Nah, ini perlu juga diingat kembali untuk anak-anak semua Bahwa penulisan kalimat langsung itu ada aturannya Ya, ada aturannya yang pertama jelas kalau awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital Ya, Pak Agam dan Pak Amsol Saya senang sekali menggunakan istilah huruf kapital Bukan huruf besar Karena pernah suatu ketika anak saya, murid saya itu mengatakan Bu, kalau huruf besar itu kan bu hurufnya yang besar Ya, gitu Jadi saya lebih suka dengan menggunakan huruf kapital Ya, itu Kemudian pada petikan langsungnya harus diberi tanda petik dua Begitu, Pak Berarti contohnya tadi yang sudah ibu katakan Roni berkata Terus diikuti tanda koma Berarti harus tanda koma ya Bu? Jangan tanda yang lainnya Ya, tanda koma Terus tanda petik dua di atas Kemudian Aku hari ini tidak masuk sekolah A-nya huruf kapital Karena salah satu kaedah penulisan petikan langsung Harus diawali dengan huruf kapital Kemudian petikan langsung itu juga diakhiri dengan tanda petik dan tanda baca Sesuai dengan kalimatnya Tanda bacanya kalau kalimatnya berupa kalimat berita Digunakan tanda baca titik Kalau kalimatnya itu tanya Digunakan tanda baca tanya Demikian pula kalimatnya Kalimatnya kalau perintah juga tanda baca perintah Atau sesuai dengan modus kalimatnya Begitu Barangkali ini siswa agak susah membayangkan Silahkan buka buku paketnya ya Bu? Iya, di buku paket ada Buku paket itu sangat lengkap Cara belajarnya bagaimana Cara menulis kalimat langsung itu seperti apa Tandanya bagaimana itu silahkan disana ada semua Kemudian kita masuk ke unsur kebahasaan teks berita yang ketiga Yaitu adalah penggunaan konjungsi bahwa Nah, konjungsi ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya Fungsinya nanti bisa digunakan untuk mengubah bentuk kalimat langsung Menjadi kalimat tidak langsung Nah, jadi kalimat langsung yang disampaikan oleh Ibu Mimin tadi Itu bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung Dengan memasukkan konjungsi bahwa Seperti itu Iya, sebelum dilanjutkan Konjungsi itu sendiri apa atau pak? Jadi, konjungsi itu adalah kata penghubung Pak Amson Kata hubung ya Kata hubung Ya, jadi disitu ada bahwa Barangkali bisa saya contohkan Kalau tadi kalimat langsung yang dibacakan Bu Mimin adalah Roni berkata Aku hari ini tidak masuk sekolah Nah, itu kalimat langsung Kemudian kita ubah dengan tadi bantuan konjungsi bahwa Menjadi seperti ini Roni mengatakan bahwa hari ini Ia tidak masuk sekolah Seperti itu ya Bu Jadi, konjungsi bahwa ini Nanti sangat erat kaitannya dengan kalimat langsung Berarti fungsinya Untuk mengubah dari kalimat langsung Menjadi kalimat tidak langsung Itu konjungsi bahwa Baik, kita lanjutkan ke unsur Kebahasaan teks berita yang keempat Silahkan Bu Mimin lagi Ya, unsur masih konjungsi Pak Ya, konjungsi itu kalau dalam tek berita Itu ternyata tidak hanya konjungsi bahwa Tapi di dalamnya ada konjungsi temporal Dan konjungsi kronologis Konjungsi temporal itu Konjungsi yang menyatakan waktu Contoh ketika Ketika itu menyatakan waktu Atau kata sambung yang menyatakan waktu Ini anak-anak sering bingung Pak Antara temporal dan kronologis Padahal antara temporal dan kronologis itu berbeda Kalau temporal itu hanya menyatakan waktu saja Kalau kronologis itu urutan waktu Contoh setelah, sejak, kemudian, akhirnya Itu kan ada kronologisnya Ya kan Tapi ketika kita menggunakan konjungsi Ketika Maka itu menunjukkan waktu Atau temporal Gitu Fungsinya Dari konjungsi itu sendiri Adalah kata hubung tadi ya Kata hubung Berarti kalau Di sekolah itu Anak-anak kesulitan Dalam membuat kalimat Yang menggunakan konjungsi Konjungsi itu kan penghubung Bu Berarti tidak boleh diletakkan di Di awal Tapi ada juga Pak Karena konjungsi itu ada macam-macamnya Ada konjungsi intrakalimat Dan konjungsi antarkalimat Kalau yang antarkalimat itu ada di awal Boleh ya Bu berarti Boleh ada Tapi beberapa yang boleh di awal kalimat Karena itu fungsinya Menggabungkan antara kalimat sebelumnya Kemudian tanda titik Kemudian ada konjungsi Contoh Perbedaan akan tetapi dan tetapi Kalau tetapi itu digunakan dalam kalimat Dalam kalimat Berarti sebagai intra ya Iya intra dalam satu kalimat Mungkin kalimatnya itu terdiri dari dua klausa ya Dua klausa Kemudian kalau yang akan tetapi itu Menghubungkan kalimat sebelumnya Kalau dalam tek Terus diakhiri dengan tanda titik Baru akan tetapi Koma Nah begitu Berarti itu ya Anak-anak jangan sampai bingung Bagaimana cara menulis kalimat yang benar Yang menggunakan konjungsi Kita lanjutkan ke unsur yang terakhir Apa ini unsur kebahasaan dari teks berita Unsur kebahasaan teks berita yang terakhir Yaitu adalah kata kerja mental Kalau di sekolah mungkin kita mengenal dengan sebutan kata kerja atau verba ya Bu ya Iya Tapi kalau di unsur kebahasaan teks berita Disini ada kata kerja mental Apa itu kata kerja mental? Adalah kata yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran Kalau kata kerja itu sudah dilakukan Tapi kalau kata kerja mental itu masih dalam angan Atau dalam pikiran Atau belum terlaksana Jadi perkembangan ilmu bahasa sekarang Kalau zaman kita dulu kata kerja ya sudah kata kerja Tetapi yang sekarang ini di kurikulum 13 ini Ada kata kerja mental Ada kata kerja yang menunjukkan aksi Tapi sesuai dengan yang dikatakan Pak Agam tadi Maaf Pak Amso Itu kata kerja mental itu masih di pemikiran Iya masih di pemikiran Nah sekarang gini Pak Anak-anak itu kadang bingung Kata kerja itu apa? Saya tidak tahu kata kerja Nah saya akan menambahkan nih Pak Boleh gak? Boleh Jadi anak-anakku semua Yang mendengarkan acara ini Ibu akan menambahkan bagaimana cara menentukan itu kata kerja atau tidak Dari materi yang pernah ibu baca Kalau kita akan memasukkan sebuah kata Kedalam kata kerja Itu sebetulnya gampang Baik itu kata kerja yang tidak dapat imbuan Atau kata kerja yang sudah mendapat imbuan Cirinya gampang sekali Bapak Anak-anak Kalau kata kerja itu memiliki ciri Bisa dinegatifkan dengan kata tidak Dinegatifkan dengan kata tidak Contoh Contoh yang tidak dapat imbuan ya Contoh makan Makan jelas kata kerja ya Pak ya Iya Itu bentuk negatifnya Tidak makan Tidak makan Tidak makan Berarti untuk mengetahui ini Masuk kata kerja Tidak sih Kata negasi Negatif Tidak Tidak Contohnya disini yang berupa kata kerja mental itu contohnya kan memikirkan Bentuk negatifnya Tidak memikirkan Karena ada Kalau untuk membedakan dengan kata-kata lain Ada juga kita bisa membedakan kata benda Kata benda itu juga memiliki ciri Cirinya apa Bisa dinegatifkan dengan kata bukan Berarti berbeda ya Pak antara kata kerja dengan kata benda Iya Pak Iya kalau kata benda itu negatifnya bukan Ya Contoh penggaris Gampang itu benda kan Bukan penggaris Ya kan Negatifnya bukan penggaris Bukan tidak penggaris Iya kan Iya Itu bentuk negatif Kalau masuk jenis kata benda Kalau kata kerja tadi Negatifnya adalah dengan kata tidak Karena ini nanti dengan Kalau di kelas 9 berhubungan dengan Konjungsi Penggunaan konjungsi Yang tidak Bukan itu loh Menggunakan kata tidak dan bukan Terus yang paling ini Pak Anak-anak juga bertanya Kata sifat itu memiliki ciri yang sama dengan kata kerja Berarti tiga jenis kata ini memiliki ciri-ciri sendiri ya Pak Iya Yang sering Anak-anak bingung itu masuk kata apa ya Kata apa ya Kata itu Nah kalau yang kata sifat itu memiliki ciri sama dengan kata kerja yaitu Dinegatifkan dengan kata tidak dan dapat didahului dengan kata sangat Jadi kalau dapat didahului dengan kata sangat maka itu masuk kata sifat Contoh cantik kata sifat kan Tidak cantik sangat cantik Tetapi kalau kata kerja tidak bisa didahului dengan sangat Contoh tidak makan sangat makan tidak ada kan Iya itu tiga ciri supaya anak-anak kita tahu kata kerja itu yang bagaimana Sehingga ketika melihat sebuah teks Mereka bisa mencari kata kerja baru memilih apakah kata kerja itu kata kerja mental Atau yang bukan kata kerja mental Begitu Sangat jelas sekali tambahan dari Bumi Min dan Pak Amsol Jadi sedikit saya ulangi bahwa unsur kebahasaan teks berita Itu yang pertama tadi adalah penggunaan bahasa baku Yang kedua penggunaan kalimat langsung Dan yang ketiga penggunaan konjungsi bahwa Empat penggunaan konjungsi temporal Dan yang kelima penggunaan kata kerja mental Baik semakin menarik sekali Bumi Min juga sangat bersemangat Pak Amsol juga semakin bersemangat Tentunya Agar pembajalan kita semakin menyenangkan Mari kita refresh dulu ini dengan lagu Biar anak-anak juga bisa mempersiapkan untuk kuis nanti Iya kuis Maupun kalau anak-anak mau bertanya juga diperbolehkan ya Berbolehkan Tetap di Magelang FM Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Ya 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia Kita masih kembali di program belajar di Radio Magelang FM ya Bersama guru-guru keren Di sini ada Ibu Mimin, Pak Agam, dan Pak Amsol Di mana Anda bisa beratensi juga melalui 366 899 Dan juga di 0815 783 80866 Dan untuk sore hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai teks berita begitu Dan ini banyak sekali untuk atensinya ya Sangat antusias kelas 8 di Kota Magelang ini Siswa siswinya luar biasa banyak sekali nih Bapak Ibu Mungkin bisa dijelaskan juga kuisnya barangkali Baik, untuk siswa sekalian seperti janji kami di awal tadi bahwa akan ada kuis Jadi di sini ada 3 kuis Pertama kuisnya nanti silahkan dijawab Yang pertama mudah saja yaitu Apa yang dimaksud dengan teks berita yang faktual dan aktual Begitu Jadi apa yang dimaksud dengan teks berita yang faktual dan aktual Itu yang pertama dulu ya Yang pertama, yang kedua silahkan Anak perlu mencari jawabannya Nanti yang tepat dan paling cepat itu yang akan mendapatkan voucher Voucher Terus yang kedua cari jawabannya ini mudah Tadi ada yang menanyakan juga Sebutkan unsur pembangun teks berita Baik Unsur pembangun teks berita Yang ketiga silahkan Pak Amso Yang ketiga Sebutkan tiga unsur kebahasaan teks berita Tiga Tiga unsur teks berita Baik Silahkan jawabannya ditulis dulu Jadi nanti satu anak satu jawaban ya Bu ya Iya satu jawaban Bisa menjawab nomor satu Kemudian yang lain nomor yang lain Tentu nanti berbagi hadiah biar adil Baik barangkali sekarang kita akan bacakan atau menjawab pertanyaan Nah ini banyak sekali untuk atensinya Ada dari Acai nih Dari SMP ITI Sanolo Fikri Kota Magelang Bagaimana cara membuat judul berita supaya lebih menarik Atau membuat pembaca berminat langsung membacanya Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ini dari Faizul Muna SMP Negeri 7 Kalau ekor berita saya masih kurang paham Mohon dijelaskan kembali karena tadi terputus-putus begitu ya Dan juga maksud kaedah kebahasaan itu apa beserta contohnya Ada juga ini tadi tentang perbedaan kronologi dan temporal Apa saja Ini dari Aira Abian SMP Negeri 1 Ada juga dari Feiza Delta SMP 2 Magelang Masih belum paham dengan kata kerja yang dinegatifkan Itu maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu mohon dijelaskan Ada dari Valda Aulia SMP Negeri 1 Bagaimana kalimat langsung diubah ke kalimat tidak langsung Ada juga ini dari Noftri Adina SMP Negeri 2 Teks berita yang baik memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti apa Baik pertanyaan yang pertama tadi Bagaimana tentang membuat judul berita yang menarik Ini silahkan akan dijawab oleh Pak Amso Bagaimana cara menulis judul yang baik Kita menulis judul juga tidak sembarangan Ada batas-batasannya Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak Biasanya judul yang baik itu Rentang antara 4 sampai 6 kata Saya contohkan Kota Magelang kembali zona merah Kota Magelang kembali zona merah Itu terdiri dari 5 kata Berarti untuk menulis judul yang baik Yaitu 4 sampai 6 kata Kalau misalnya judul itu belum Menjelaskan secara detail Dapat ditambahkan sub judulnya Begitu Baik Itu tadi penjelasan dari Pak Amso Terkait bagaimana cara membuat judul berita yang menarik Kemudian pertanyaan kedua Terkait ekor berita itu masih kurang paham Dan juga maksud kaedah kebaik Kebahasan Akan coba Akan saya jawab Jadi ekor berita itu adalah Bagian dari sebuah berita Yang tentu saja terletak di bagian akhir Nah seperti tadi Di ekor berita itu berisi ajakan Saran Dan juga kritikan Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Di bagian ekor berita ini adalah bagian yang sebenarnya Tidak terlalu berpengaruh ke berita Apabila di bagian ekor berita ini dihilangkan Sebenarnya tidak terlalu mengurangi esensi berita Yang sudah disampaikan Begitu Itu penjelasan tentang ekor berita dan Maksud kaedah kebahasaan Kaedah kebahasaan tadi Jadi kaedah kebahasaan itu maksudnya adalah Bahasa-bahasa yang seperti apa yang harus digunakan Untuk menyampaikan berita Agar berita itu jelas Makanya tadi Ciri utamanya menggunakan konjungsi bahwa Karena itu adalah konjungsi penerang Dan kemudian Ciri kebahasaannya ada Menggunakan kalimat langsung Kemudian Menggunakan bahasa baku Ya bahasa baku Jadi kaedah kebahasaan itu maksudnya adalah Bahasa yang seperti apa yang digunakan dalam sebuah teks Dalam hal ini adalah teks berita Begitu Silahkan Bu Mimin ke pertanyaan berikutnya Yaitu pertanyaan bagaimana mengubah kalimat langsung Menjadi kalimat tidak langsung Begitu ya Cara mengubahnya itu sangat mudah Untuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung Kita menggunakan konjungsi atau kata penghubung Jadi kalimat langsung tadi yang sudah dibuat Diubah menjadi kalimat tidak langsung Dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung Begitu Pak Baik Sangat jelas Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Masih Masih konjungsi ya Ya masih konjungsi Silahkan Tadi ada anak kita yang pintar ya Ini menanyakan kronologis dan temporal bedanya Jadi kalau temporal itu hanya menunjukkan waktu saja Contoh Konjungsi ketika Itu menunjukkan waktu Tapi kalau yang kronologis Itu yang menunjukkan urutan waktu atau urutan peristiwa Contoh konjungsinya setelah Kemudian dan sebagainya Baik Jadi ada perbedaan Kalau temporal waktu saja Kalau kronologis namanya kronologis Urutan Begitu Kemudian pertanyaannya adalah Jumlah paragraf nih dalam sebuah teks berita itu apakah ada ketentuan Pak Amsol Jumlah paragraf dalam teks berita tidak ada batasannya Tetapi Ada tetapinya Tetapi tidak boleh menjelaskan terlalu lebar dari adik Simbabe Iya betul Dan juga tidak boleh terlalu sedikit menjelaskan adik Simbabe Berarti tidak ada batasannya Mau panjang ataupun Mau banyak ataupun sedikit Yang penting Tidak Melebar dari penjelasan adik Simbabe Baik Ini terakhir ini pertanyaannya Terakhir kata kerja yang dinegatifkan Oh iya Sekali lagi pemimpin Saya ulang ya anak-anak Jadi contoh Tadi kalau kita membahas kata kerja mental Anak-anak kan banyak yang tidak tahu Bagaimana menentukan kata kerja Kalau akan menentukan kata itu masuk kata kerja gampang Yaitu dinegatifkan dengan kata tidak Bentuk positifnya makan Kalau bentuk negatifnya Atau bentuk apa itu untuk menyatakan itu Berlawanan dengan makan itu tidak makan Memikirkan Memikirkan Itu bentuk negatifnya Tidak memikirkan Maka makan Memikirkan itu masuk kata kerja Begitu Pak Baik Kami rasa semua pertanyaan sudah terjawab Kita coba kembali ke kuis Oke Untuk adik-adik yang ingin menjawab kuis Karena ini yang masuk ke WA Banyak sekali untuk menjawab kuisnya Jadi Mohon untuk menjawab secara ponlep ya Di 366 899 Oke silahkan Yang ingin menjawab kuisnya Bisa di 366 899 Oke ini kayaknya belum ada yang masuk Bapak Ibu ya Atau mungkin Sekiranya dibacain untuk yang masuk WA dulu kali ya Atau dibacakan Kuisnya dulu Kuisnya lagi Oh iya boleh silahkan Yang pertama dulu Pak Agam Kuis yang pertama Apa yang dimaksud dengan teks berita Yang faktual dan aktual Kemudian yang kedua Yang kedua Sebutkan unsur pembangun berita Dan yang ketiga Sebutkan tiga unsur kebahasaan teks berita Baik Silahkan Anak-anakku semuanya Kalian jawab Kuis yang sangat mudah sekali Karena tadi juga disampaikan di awal Oke baik Ini Sangat mudah begitu ya Bapak Tiga pertanyaan kuis Hadianya adalah voucher Berapa Pak ini Pak? Wah Wah ini sudah yang masuk Langsung saja kita angkat ya Iya Halo Halo selamat sore Sore Iya dari adik siapa Dari mana sekolahnya? Favian Abimanyu Dari SMP 2 Magelang Oke silahkan dengan jawabannya Ayo Sengdia Ayo Aktual Ya itu apa? Sebagai berita yang betul terjadi Dan masih hangat diperbincangkan Karena baru terjadi Sementara berita faktual Adalah berita yang mengandung nilai kebenaran Berdasarkan kenyataannya Betul ya Pak Ini pintar sekali Jadi dia itu memperhatikan sejak awal Baik Ya selamat untuk Avian Abimanyu Oke nanti untuk vouchernya bisa bagaimana? Vouchernya bisa diambil di sekretariat MGMP Bahasa Indonesia Di SMP Negeri 2 Magelang Ini kebetulan murid SMP 2 Magelang ya Bisa bertemu dengan Ibu Siti Suratiyah MPD Kalau tidak nanti bisa hubungi di Magelang FM Di 0815 783 80866 Di situ bisa Langsung PC aja ya Masa Tia Nabi Manu ditunggu PCWA-nya ke Radio Magelang FM Oke terima kasih Dan untuk selanjutnya silahkan Penelepon yang akan naik kita Sapa lagi Untuk jawaban kuisnya silahkan adik-adik Tadi yang sudah terjawab berarti kuis nomor berapa? Nomor 1 Nomor 1 ya Berarti tinggal nomor 2 dan 3 Sebutkan unsur pembangun teks berita Gampang ini Gampang Wah gampang sekali Ayo adik-adik silahkan dijawab Voucher loh ini kalau enggak buat saya ini Pengen jawab juga sebelumnya saya Tapi kok nanti takut salah gitu ya Ayo silahkan adik-adik yang ingin menjawab pertanyaannya Mungkin bisa diulangi tadi yang nomor 2 Nomor 2 pertanyaannya Sebutkan unsur pembangun teks berita Oke ini bisa lewat 366 899 ya adik-adik ya Bukan telepon lewat WA Ini mohon maaf Teleponnya lewat 366 899 Jadi ini phone live di Radio Magelang FM Oke Silahkan ditunggu buat adik-adik kelas 8 Ini antusiasnya banyak sekali WA-nya masih Tindong-tindong-tindong Banyak ya Oke ini udah ada yang masuk kita sapa dulu Halo selamat sore Iya Iya dari siapa ini adik? Iya Dari siapa sekolah di mana? Pak Tandika Molana dari SMP 1 Magelang Oke silahkan dengan jawabannya Jawaban yang nomor 2 Unsur pembangun teks berita adalah adik simbol B Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana Ya cepat sekali dia mau jawabnya ya Wah, minta menyimaknya Ini berarti konsentrasi dari awal Iya betul-betul Oke terima kasih untuk adik Diko tadi ya Minta tolong nanti langsung PC WA-nya Radio Magelang FM ya Biar lebih enak nanti untuk hadiahnya Harus bagaimana Kita diambilkan Radio Magelang FM aja mungkin ya Bisa, bisa ya Oke, penelepon lagi Untuk yang terakhir ini Kita sabta Halo, selamat sore adik-adik Halo Oke, selamat sore dari siapa? Saya dari Edwardan, mau jawab puis Oke, sekolah di mana, maaf? SMP 1 Magelang SMP 1 Siapa namanya tadi? Edwardan Oke, silahkan dengar jawabannya ya Ya, untuk jawaban nomor 3 ya Iya, betul Unsur kebahasaan teks berita Satu, penggunaan bahasa baku Dua, kalimat langsung Tiga, penggunaan konjumsi bahwa Empat, penggunaan konjumsi temporal dan kronologis Lima, penggunaan kata kerja mental Ya, sudah Bagaimana Bapak Ibu? Wah, luar biasa Tepat sekali ini semuanya Padahal yang disuruh tiga ya Iya Jawab lima ya Luar biasa Memperhatikan sekali dia Betul ya Betul Wah, benar Terima kasih untuk adik-adik dari SMP 1 Ternyata cerdas-cerdas ya Bu ya Siswa-siswa Kota Magelang ya Betul Baik, ini untuk terakhir mungkin bisa kesimpulannya bagaimana Ibu Bapak? Silahkan Baik, terima kasih kepada pendengar Magelang FM yang selalu setia hingga akhir pembelajaran ini Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini Kami dari tim MGMP Khususnya pengajar di kelas 8 akan menyampaikan simpulan dari materi yang telah kami sampaikan dari awal Simpulan yang pertama yaitu teks berita merupakan peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual yang disampaikan secara lisan maupun tulisan dengan media masa dan media online Simpulan yang kedua Unsur pembangun dari teks berita tersebut adalah adik simbabe yang biasanya kita kenal dengan 5W1H Tapi dalam bahasa Indonesia memiliki akronim sendiri yaitu adik simbabe Simpulan yang ketiga adalah unsur kebahasaan dalam teks berita yaitu kata baku atau bentuk baku, kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, konjungsi temporal, dan konjungsi kronologis Dan yang terakhir adalah penggunaan kata kerja mental Demikian simpulan yang ketiga Baik, anak-anak sekalian itulah simpulan pembelajaran di sore hari ini Tidak terasa sudah satu setengah jam kami menemani pendengar khususnya anak-anak dimanapun kalian berada Tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 Menggunakan masker, mencuci tangan, dengan sabun, dan selalu menjaga jarak di keramaian dan tak lupa selalu rajin olahraga Jadi kami MGMP Bahasa Indonesia Kota Magelang mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar di Radio Magelang FM pada sore hari ini Sahabat, adik-adik semua program belajar di Radio Magelang FM Ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Hadir sebagai alternatif pembelajaran adik-adik semuanya ya Jadi untuk mempermudah adik-adik belajar di rumah Menambah ilmu pengetahuan juga Belajar makin menyenangkan Wah ini bareng Magelang FM Oke jangan lupa pokoknya belajar di Radio Magelang FM ini selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 9 lebih 30 menit Jadi jam setengah 10 pagi ya Dan juga jam setengah 4 sore Belajar menyenangkan Belajar di Radio Magelang FM Sampai jumpa Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM